Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya baiklah teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan soal pedagogik guru ya jadi nanti yang kita bahas adalah semua ya untuk yang berkaitan dengan guru karena memang untuk SKB yang tahun ini kemungkinan akan sama seperti SKB yang tahun lalu jadi ada 30% pedagogik dan 70% profesionalisme atau sesuai dengan jurusan bidangnya ya jadi kali ini kita akan membahas untuk semua pembahasan tentang pedagogik jadi ini tidak saya bedakan untuk jurusan apa misalnya matematika bahasa Indonesia yang penting guru ya baik guru SD, guru SMP, matematika ini hampir sama pembahasannya sebenarnya tapi cuma nanti ketika SKB mungkin ada ketambahan seperti misal soal matematika nanti berarti tentang matematika disitu ada kata-kata matematika gitu kan kalau misalnya PKN berarti nanti juga di dalamnya itu ada kata-kata pembelajaran PKN dan segala macem lah pokoknya tetapi secara garis besar itu akan memiliki materi yang sama gitu ya baik untuk teman-teman semua yang belum klik tombol subscribe-nya silahkan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi untuk video yang terbaru ya dan teman-teman mohon maaf nanti kalau misalnya saya mungkin membacakan soalnya atau membaca pembahasannya itu terlalu cepat saya mohon maaf sekali lagi karena memang ini logat saya seperti ini kalau misalnya teman-teman mungkin lebih bisa dipahami silahkan disimpan videonya saja ya disimpan videonya atau di download nanti bisa di setel ulang di rumah gitu ya karena untuk tempo mungkin saya bisa mengurangi sedikit jadi ada cuma 0,0 berapa detik gitu ya karena memang cara berbicara saya seperti ini baiklah daripada kelamaan kita langsung masuk saja untuk pembahasan yang pertama ya baik kita langsung masuk ke soal yang pertama ya rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi belajar ingat ya rumusan tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar dengan di kata-kata kompetensi dasar yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan adalah A. peserta didik mampu menggunakan aturan kombinasi untuk menentukan penyelesaian masalah terkait peluang empirik suatu percobaan B. peserta didik mampu menganalisis keterkaitan aturan kombinasi dan permutasi terkait peluang empirik suatu percobaan C. peserta didik mampu menggunakan aturan permutasi untuk menentukan penyelesaian masalah dan mengkomunikasikannya atau yang D. peserta didik mampu mengkomunikasikan penyelesaian masalah terkait peluang empirik suatu percobaan jawabannya adalah yang A. mari kita bahas ya jadi perhatikan kata kunci pada soal yaitu menyelesaikan masalah dari kata-kata menyelesaikan masalah dan peluang empirik menyelesaikan masalah dan kata-kata peluang empirik disini kemudian ada kata-kata juga teoretik kata kunci yang untuk tujuan yang cocok tujuan pembelajaran yang cocok dengan kata-kata kunci menyelesaikan masalah pada KD atau kompetensi dasar adalah menggunakan bla 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 untuk menyelesaikan masalah sehingga jawaban yang mungkin hanyalah A dan juga C disini kata-kata A dan C menggunakan untuk menentukan penyelesaian masalah sama disini juga cuma bedanya disini adalah beda di kalimat akhirnya dan juga ini kombinasi ini permutasi ya ini saya ambil dari soal PPG untuk matematika sebenarnya tapi sebenarnya intinya sama aja nah kemudian karena yang mungkin hanya A dan C sebab pilihan B itu mengandung kata kunci menganalisis ya kan disini ada kata-kata menganalisis yang B sedangkan yang D itu mengandung kata kunci mengkomunikasikan ya padahal disini kata kuncinya adalah menyelesaikan masalah ingat ya berbeda jauh kan nah oleh dari itu yang pilihan jawab yang C itu tidak mengandung kata kunci kata peluang empirik dan teoretik disini kan tidak ada kata-kata itu ya kan disini hanya langsung aturan permutasi ya kan dan disini langsung penyelesaian masalah dan komunikasikannya jadi B salah C juga salah D juga salah berarti yang paling mendekati adalah yang A begitu ya jadi kita ambil aja kalimat yang di depannya kata-kata menyelesaikan masalah disini ya berarti nanti juga disini juga ada kata-kata penyelesaian masalah juga nah sebenarnya kalau disini lebih tepatnya lagi bisa ditambahin empirik dan teoretik suatu percobaan itu lebih bagus ya sebenarnya tapi karena disini itu empirik kan berarti KD kan bisa dibagi dua berarti ini maaf BKD untuk tujuannya nanti berarti yang kedua adalah terkait peluang empirik bukan peluang empirik ya dengan peluang teoretik suatu percobaan kan begitu jadi tujuan itu bisa dibagi menjadi dua seperti itu ya jadi jawabannya adalah yang A begitu mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya oke lanjut ya seorang guru mendengarkan persentase materi yang disampaikan siswanya kemudian menjelaskan materi tersebut memberikan solusinya dan mendiskusikan materi yang telah diberikan tersebut kasus di atas merupakan contoh berkomunikasi secara apa A. secara lisan B. efektif komunikasi yang efektif C. komunikasi yang komunikatif atau yang D. komunikasi yang santun baik jawabannya adalah yang B ya efektif pembahasannya adalah perhatikan kata-kata kunci soal yaitu komunikasi berupa disini komunikasi berupa mendengarkan ada disini adalah mendengarkan presentasi ini presentase disini ya mendengarkan presentasi kemudian menjelaskan materi memberikan solusi dan mendiskusikan materi ya kan berdasarkan interaksi komunikasi terbagi menjadi tiga yaitu adalah komunikasi efektif yaitu komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik yang dapat berupa bisa berupa ketidaksetujuan terhadap pesan yang disampaikan komunikator ya kan kemudian ada juga komunikasi empatik yaitu adalah komunikasi yang menunjukkan adanya saling pengertian antara komunikator dan komunikan dimana komunikan harus mampu memahami sudut pandang komunikator ya komunikasi persuasif itu adanya komunikasi yang bertujuan untuk membuat komunikan memberi umpan balik sesuai dengan keinginan komunikator ya jadi karena ini adalah jawabannya yang mendekati adalah komunikasi efektif karena bisa memahami apa yang disampaikan oleh komunikan dari komunikator ya sehingga jawabannya adalah yang B ya begitu bisa dipahami ya baik lanjut berikut ini adalah indikator yang sesuai dengan untuk kompetensi dasar menjelaskan sistem persamaan linier dua variable dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual kecuali ya indikator yang sesuai untuk kompetensi dasar ingat kata-kata kunci adalah indikator ya nah A peserta didik mampu mengenalisis keterkaitan metode eliminasi dan metode substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variable B peserta didik mampu menerapkan metode substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variable C. Peserta didik mampu menulis masalah kontekstual terkait sistem persamaan linier 2 variable Atau yang D. Peserta didik mampu menggambar grafik persamaan linier 2 variable Ingat ya, disini harusnya adalah kata-kata kecuali Ada kata-kata kecuali dengan menjelaskan sistem persamaan linier 2 variable Berarti kecuali yang mana untuk indikator yang salah Jawabannya adalah yang A Jadi disini adalah peserta didik mampu menganalisis keterkaitan metode eliminasi dan metode substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variable Mari kita bahas, pembahasannya adalah seperti ini Perhatikan kata-kata kunci yaitu menjelaskan Disini adalah kata-kata menjelaskan Yang dilakukan dengan menulis dan juga menggambar Jadi menjelaskan itu berarti bisa dengan cara menulis dan juga menggambar Jadi jawabannya itu adalah kalau tidak C, ya D Disini kan, menulis dan menggambar Soalnya kalau yang B Soalnya kalau yang B ini kan disini sudah Kata-kata kontekstual disini kan berarti menerapkan Sedangkan pada pilihan yang B Mengandung kata-kata kunci menerapkan yang erat kaitannya dengan menyelesaikan masalah kontekstual Berarti sudah masuk ya kan Padahal ini mintanya kecuali Sebagai kata kunci lainnya dari soal Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A Jadi disini adalah menganalisis keterkaitan metode eliminasi dan metode substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier Padahal disini itu Kalau yang C itu kan ada kata-kata masalah kontekstualnya Betul kan Kemudian kalau yang D itu Yang seperti yang dijelaskan di awal ini Menulis dan menggambar itu sudah kontekstual Padahal kalau menganalisis Ini masih belum sampai tahap ke tahap masalah kontekstual Mungkin bisa teman-teman bantu ya Kalau misalnya ada yang salah silahkan dikritisi Ini adalah jawaban tidak bisa saja salah gitu kan Bisa saja salah Jadi saya perlu bantuan dari teman-teman kalau ada yang salah Jadi trik 2 nya adalah perhatikan kata-kata pilihan jawaban A yang mengandung kata kunci menganalisis Itu bertolak belakang dengan kata kunci yang menjelaskan Padahal disini kan kata-katanya menjelaskan Tapi kalau disini itu menganalisis Oke mungkin teman-teman ini agak sulit ya kalau saya pahami memang ya Ya harap bersabarlah ini namanya ujian Baik ya langsung ya Rekomendasi yang paling tepat untuk menganalisis keterkaitan kompetensi inti ketiga Atau kompetensi inti tiga Yaitu dari bunyi kompetensi inti yang ketiga Memahami pengetahuan faktual konsep dan prosedural Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata Dengan kompetensi dasar ini ya Dihubungkan dengan kata-kata kompetensi dasar Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran Itu adalah apa? Ingat keterkaitan antara kompetensi inti yang ketiga dengan yang kompetensi dasar dengan ini ya A. Keterampilan yang perlu dikembangkan sesuai rumusan KD adalah keterampilan konkret B. Sikap yang dapat dikembangkan dalam kegiatan yang dilakukan mengacu pada rumusan KD adalah sikap spiritual C. Tingkat dimensi proses kognitif pada KD adalah menganalisis sehingga dimensi pengetahuan yang sesuai adalah pengetahuan metakognitif Atau yang D. Tingkat dimensi proses kognitif pada KD adalah menganalisis sehingga dimensi pengetahuan yang sesuai adalah pengetahuan konseptual Ingat ya ada KI1, KI2, KI3, dan KI4 Itu ya yang harus dipelajari sebenarnya dalam RPP itu ya Silahkan ada pelajari lagi tentang RPP Baik, jawabannya adalah Jawabannya adalah yang C ya Jadi ini masuk ke metakognitif Kita lihat pembahasannya Kata kunci pada pembahasan pada soal KI3 yang berkaitan dengan pengetahuan kognitif Dengan demikian, pilihan jawaban A itu tergradasi karena kata kuncinya berkaitan dengan keterampilan Ini kan konkret, keterampilan konkret Padahal di sini itu masih menganalisis hubungan penyajian data Ya kan, nggak ada hubungannya Begitupun pada pilihan B Karena kata kuncinya yang berkaitan dengan sikap Padahal di sini kan kita bukan praktek Ya kan, masih menganalisis Kemudian, maka pilihan yang mungkin adalah Antara C dan D kan Tapi, di jawaban yang paling tepat untuk menganalisis Itu adalah menggunakan taksonomi belum yang C4 dan C6 Kata-kata menganalisis ya Lini levelnya Sehingga yang paling tepat adalah yang metakognitif Soalnya kalau konseptual pun, apa yang mau dikonseptualkan? Ya kan Di sini nggak ada Gitu Itu ya teman-teman ya Yang C ya Mungkin ada agak sedikit bingung ya Ini saya juga agak sedikit menguras pikiran ya Untuk membahas tentang hal ini gitu Tapi nggak apa-apa ya Ini namanya belajar Bener-bener belajar ya Memang agak sulit kalau yang guru ini Terutama untuk pedagogik ya Lanjut ya Ibu Ade mengajarkan materi irisan kepada siswanya dengan terlebih dahulu Mempersiapkan RPP pembelajaran Dimulai dengan pemberian apersepsi Mengajarkan skenario pembelajaran sesuai dengan yang telah dituliskan di dalam melancangan pembelajaran atau RPP kan Menyimpulkan pembelajaran kemudian ditutup nih pelan pelajarannya Kegiatan apa yang dilakukan? Apa yang tidak? Ada kata-kata tidak dilakukan oleh guru tersebut di dalam pembelajarannya Walaupun ini adalah pelajaran sebenarnya matematika Tapi ini kan irisan kan matematika Tapi ini sebenarnya semua juga berkaitan dengan itu Sama aja A. Melakukan apersepsi B. Melakukan ujian tulis di dalam kelas C. Mengamati proses belajar di dalam kelas Atau yang D. Menindaklanjuti pembelajarannya Ingat ya Yang pertama Mempersiapkan RPP Yang kedua Pemberian apersepsi Yang ketiga Mengajarkan skenario pembelajaran Gimana itu kan Gimana cara belajarnya Kemudian Menyimpulkan Nih menyimpulkan pembelajaran Kemudian menutup Nah berarti yang kira-kira yang kurang yang mana? Ya jawabannya adalah yang C ya Jadi mengamati proses dalam pembelajaran di kelas Di sini tidak ada kata-kata Mengamati pembelajaran di kelas Bagaimana nih anak Anak mengalami kesulitankah atau tidak Seperti itu tidak ada dijelaskan di sini Sehingga yang kurang adalah yang C ya Kalau misalnya di sini ada kata-kata apersepsi Pemberian apersepsi ini kan berarti di awal ya kan Jadi melakukan pengamatan Ibaratnya kalau dalam pendidikan Dalam RPP itu kita Menyuruh anak itu mengamati sesuatu gitu kan Misal gambar gitu kan Mengamati gambar Mengamati tulisan Eh mengamati tulisan Mengamati gambar biasanya Kalau ini kalau apersepsi ya Video juga bisa diamati Ya kan Tapi kalau yang di sini Yang tidak dilakukan oleh guru adalah Mengamati proses belajar di dalam kelas Ya Begitu Kalau ujian tulis Ini kan evaluasi masuknya Ya kan Evaluasi Di sini belum sampai tahap evaluasi Paling cuma feedback ya kan Atau umpan balik gitu kan Apersepsi udah ada Ya kan Begitu Oke langsung ini saya mulai pusing Sama-sama pusing ya Gak apa-apa lah Bismillah aja pokoknya ya Baik lanjut ya Salah satu prinsip Dalam penyusunan RPP Atau rencana pelaksanaan pembelajaran Adalah Sa Materi dan bahan ajar berbasis kompetensi B RPP bersumber dari silabus C Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik Atau yang D Dirancang menggunakan model pembelajaran Jawabannya adalah yang C Jadi Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik Jawabannya adalah yang C Jadi Pembahasannya adalah Kata kunci pada soal prinsip RPP Prinsip RPP Penyusunannya adalah Yang pertama Yang diperhatikan prinsip adalah Perbedaan individual Kemudian Partisipasi aktif peserta didik Kemudian Berpusat pada peserta didik Kemudian Pengembangan budaya Membaca dan menulis Kemudian Pemberian umpan balik Atau penguatan pengayaan remedial Ya kan Kemudian Penekanan pada Keterkaitan antara KD Materi Kegiatan IPK Penilaian dan sumber Ya atau pengalaman belajar Kemudian Keterpaduan Lintas mapel Lintas topik Ya kan Penderapan TIK Ya Jadi ini prinsip-prinsip RPP Silahkan anda pelajari lagi pokoknya Ini banyak banget materi yang sulit ya pokoknya Lanjut ya Kemampuan berpikir anak untuk mengoperasikan kaedah-kaedah logika Tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret Merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia berapa tahun nih 3-7 tahun B 11-12 tahun C 7-12 tahun Atau yang D 2-7 tahun Ya mengoperasikan kaedah-kaedah logika Tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret Ya Jawabannya adalah yang C ya Umur 7-12 tahun Berarti masih usia SD Perhatikan kata kunci pada soal konkret Jika berbicara mengenai konkret Maka fokus kita pada teori perkembangan menurut Jean Piaget Yang melalui beberapa tahap yaitu sensory motor 0-2 tahun Kemudian pro-operasional dari 3-6 tahun Kemudian operasional konkret Nah ini ada kata-kata disini ya 7-12 tahun Kemudian operasional formal dari 12-15 tahun Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya Begitu ya Lanjut Guru menugaskan siswa untuk mendata semua ukuran sepatu temannya yang ada di kelasnya Membuat tabelnya Membuat diagram poligonnya Program yang cocok untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tersebut itu adalah apa? A. MS Outlook B. MS Excel C. MS Windows Atau yang D. PowerPoint Ingat ya disini mendata semua ukuran sepatu temannya Dan membuat tabel Tabel dan membuat diagram Biasanya kalau kita membuat diagram dimana? Ini sudah kelihatan jawabannya dari B ya Excel Karena Excel itu kita ada program untuk memasukkan angka Kemudian kita buat diagram Entah itu diagram lingkaran, diagram garis ya Oke Jadi kata kuncinya adalah Kalau ini ada keterangannya Perhatikan kata kunci pada soal membuat tabel Yaitu diagram poligon ya Diagram poligon Poligon kok poligon Ini salah ketik ya Perhatikan pilihan jawaban antara lain Outlook yang berkaitan dengan surat menyurat Jadi kalau misalnya MS Outlook Itu adalah digunakan Outlook ya Kalau detailnya Outlook ya Berkaitan dengan surat menyurat Kemudian kalau Excel berarti dengan pengolahan angka Ya Dia tabel diagram Gitu kan Kalau Windows itu adalah jendela pembuka untuk segala jenis program Jadi ini adalah MS Windowsnya itu adalah programnya Jendela pembukanya gitu ya Kalau PowerPoint itu adalah untuk presentasi gitu ya Bisa dipahami Baik lanjut Pak Tony memberikan ulangan harian untuk mengetahui hasil belajar peserta didiknya Dari hasil ulangan tersebut Beberapa peserta didik belum mencapai KKM Sehingga Ibu Reni bermaksud melakukan kegiatan pembelajaran remedi Metode remedial yang akan diberikan Ibu Reni adalah kecuali A. Pemberian tugas B. Tutor sebaya C. Menanyakan permasalahannya A. Atau yang C. Diskusi Pusing ya Sumpah nih pusing Saya juga pusing Metode remedial yang akan diberikan Ibu Reni adalah kecuali Berarti yang mana jawabannya? Ya jawabannya adalah yang C. Menanyakan permasalahannya Jadi kalau disini Metode remedial Kita kan gak perlu kan Jadi gini Disini tidak ada pembahasan secara detail Karena memang Metode remedial itu Berarti Ya berarti memberikan tugas Ya kan Kemudian nanti Untuk perbaikan Diambil nilainya yang paling baik Kan kalau yang kita lakukan seperti itu Kemudian remedial juga bisa dilakukan dengan cara berdiskusi Ya kan Diskusi Diskusi dengan siapa Bisa dengan temannya sendiri Yang sudah memiliki nilai yang bagus Atau Berdiskusi langsung dengan gurunya Ya Dengan cara memberikan soal-soal Ataupun Berdiskusi materi yang sudah disampaikan Kemudian diulang kembali Gitu ya Remedial Karena tujuan remedial itu adalah Supaya memberikan pemahaman Ya kepada siswa yang belum mencapai Nilainya belum mencapai nilai KKM Bukan soal yang sudah diujikan Kemudian karena tidak Tidak lulus Kemudian soal itu diberikan lagi Untuk soal itu sebenarnya bukan seperti itu Remedial Gitu ya Tujuannya remedial bukan itu Kalau tutor sebaya Itu berarti sama seperti Pembimbingan ulang Ya Pembimbingan ulang Ataupun pembimbingan khusus Pada anak-anak yang belum mencapai nilai KKM Tapi kalau sekarang Prakteknya di lapangan Remedial itu sangat berbeda jauh Seperti yang saya katakan tadi ya Baik Mungkin dari teman-teman ada penjawaban lain Silahkan komen di kolom komentar ya Baik lanjut Ada beberapa orang guru yang merancang Melaksanakan dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri dalam ranah apa A. Kompetensi sosial dan pedagogik B. Kompetensi profesional dan pedagogik C. Kompetensi kepribadian dan profesional Atau yang D. Kompetensi peribadian dan sosial Ya jawabannya adalah yang B ya Profesional dan pedagogik Jadi kata kuncinya disini adalah Ada 4 kompetensi yang wajib dimilih oleh seorang guru Yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan juga sosial Sesuai dengan tahun peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Sebagaimana telah diubah menjadi PP nomor 19 Tahun 2017 yang termuat dalam bab 2, pasal 3, dan 4 Yaitu pedagogik 5. Kepribadian, 6. Sosial, dan 7. Profesional Jika diperhatikan dengan baik Fokus soal pada merancang Kemudian melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran Yang tentunya jelas termuat dalam kompetensi pedagogik ya Namun dalam pelaksanakan Guru juga wajib menguasai pengetahuan ilmu Dan teknologi yang terdapat dalam kompetensi profesional Nah saya ingin jawabannya adalah Kompetensi profesional dan juga pedagogik Seperti itu Baik ya mulai pusing Saya juga mulai pusing Oke lanjut ya Pada perhitungan keliling dan luas derah lingkaran Konteks untuk mengajarkan konsep konstanta atau pi Yang paling sesuai sebagai pemicu proses pembelajaran Ingat ya ini soal saya ambil dari ujian Ujian tulis UTN ya UTN yang pedagogik matematika sebenarnya Tapi saya ambil konsepnya sih sebenarnya Menghitung luas dan jari-jari sebuah objek nyata berbentuk lingkaran Lalu menghitung perbandingan keduanya B. Mengukur keliling dan diameter sebuah objek nyata berbentuk lingkaran Lalu menghitung perbandingan keduanya C. Menghitung luas sebuah objek nyata berbentuk lingkaran Lalu menghitung perbandingannya dengan panjang jari-jarinya Atau yang D. Mengukur keliling dan luas sebuah objek nyata berbentuk lingkaran Lalu menghitung perbandingan keduanya Di sini ada konsep pada perhitungan keliling dan luas daerah lingkaran Konteks untuk mengajarkan konsep konstanta P Di sini itu untuk mengajarkan P sebenarnya Sebagai pemicunya proses pembelajaran adalah apa? Jawabannya adalah yang B Mengukur keliling dan diameter Mengukur keliling dan diameter sebuah objek nyata Karena di sini konteks untuk mengajarkan konsep konstanta P Mengukur keliling dan diameter sebuah objek nyata berbentuk lingkaran Lalu menghitung perbandingan keduanya Jadi keterangannya adalah Kata kunci pada soal ini adalah P Jika berbicara mengenai konsep konstanta P Maka fokus kita adalah pada perbandingan keliling dan diameter lingkaran Ini mungkin yang matematika lebih paham ya Kalau bab ini ya Gak apa-apa Lanjut ya Guru memperlihatkan sebuah kardus pada siswa untuk memberikan contoh objek yang berbentuk balok Selain itu guru juga memperlihatkan kaleng susu Ya tadi ada balok, kardus ya Yang berbentuk balok Kemudian juga susu ya Yang berbentuk kaleng susu sebagai objek yang tidak termasuk balok Materi pembelajaran digunakan oleh guru tersebut termasuk dalam jenis apa? Berarti ada balok dan juga yang tabung ya A itu berdasarkan termasuk dalam jenis data B fakta C konsep atau D prinsip Ingat yang kita pelajari disini sebenarnya adalah perbedaan antara dua benda ini antara balok dengan kaleng susu Kardus dengan kaleng susu itu berarti termasuk dalam jenis pembelajaran apa? A data, B fakta, C konsep atau D prinsip Jawabannya adalah yang C konsep Jadi kata kunci pada soal tersebut adalah contoh dan non-contoh Ini merupakan salah satu indikator pemahaman konsep Dimana indikator pemahaman konsep mencakup yang pertama Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep Kemudian yang kedua Kemampuan memberikan contoh dan bukan contoh Kemudian yang ketiga Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis Kempat Kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu Kemudian yang kelima Kemampuan mengaplikasi konsep atau algoritma pada pemecahan masalah Sehingga jawabannya adalah yang lebih yang C Lebih ke konsep Ingat kalau konsep dengan fakta berbeda jauh ya Karena konsep itu lebih luas cakupannya Karena konsep itu lebih bersifat prosedural Dan juga lebih bisa diterapkan oleh peserta didik Ini sebenarnya untuk mata pelajaran lain juga masuk juga Tapi disini yang kita ambil sebenarnya Kalau untuk matematika lebih jelas lagi disini Tapi yang kita ambil sebenarnya disini Indikator pemahaman konsepnya ini ya Ini kan kebetulan saja ini soalnya Saya ambil dari soal matematika Nanti mungkin kalau bisa saya ambil dari di part 2 nya Saya ambil dari soal yang lain ya Bisa lebih mencakup semuanya sebenarnya Oke lanjut ya Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sesuai dengan Untuk refleksi atas kegiatan pembelajaran yang dilakukan Kecuali Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sesuai Untuk refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan Kecuali A. Apa hal yang sebaiknya yang berbeda yang akan saya lakukan besok B. Bagaimana saya mengatur waktu untuk memenuhi jumlah jam mengajar saya C. Apakah peserta didik bekerja secara kooperatif Atau yang D. Bagaimana peserta didik saya merespon pembelajaran yang baru saja saya lakukan Jawaban adalah yang B Bagaimana saya mengatur waktu untuk memenuhi jumlah jam mengajar saya Ini kan sebenarnya bukan kewajiban dalam mengajar Tapi ini kan memang sudah diatur ketika mengatur promes dan prota Ini tidak ada hubungan dengan pembelajaran Jadi refleksi itu adalah hasil refleksi atas pembelajaran Artinya berusaha mengingat kembali kekurangan yang telah dilakukan saat proses pembelajaran Sehingga pertanyaan-pertanyaan A, C, dan D itu paling tepat Kalau yang B ini tidak ada hubungannya dengan refleksi ketika setelah pembelajaran Baik ya bisa dipahami Nah ini selesai Waktunya sudah hampir 30 menit dan ini sudah terlalu panjang menurut saya Saya minta maaf kalau misalnya tadi memang yang saya ambil adalah soal UTN dari matematika Tetapi yang saya ambil adalah konsep berpikirnya ya tentang pedagogik Baik teman-teman semua ketemu lagi di part 2 Mudah-mudahan nanti ada beberapa soal Beberapa soal pokoknya ini mungkin masih saya ambil dari beberapa sumber Jadi nanti tinggal dimasukkan ke konsep pembelajaran dari guru apa gitu ya Jadi konsepnya diubah saja Misal kalau KD nya disitu tadi tentang matematika Berarti tinggal diganti saja sebenarnya kalau ke agama gitu ya Agama kebahasaan Indonesia dan lain-lain Mungkin itu adalah itu dulu teman-teman semua Nanti ketemu lagi di part 2 ya Terima kasih silahkan kalau ada kesalahan di kritisi dan juga diralat di kolom komentar Terima kasih ketemu lagi di part 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh